ya selamat siang saya berkirasi bertani assalamualaikum sore ini lagi hujan ya teman-teman dan angin lumayan besar nah ini merupakan anggur Brazil Peco yang sudah jatuh ini tandanya sudah tua atau emang terkoyak angin tadi teman-teman nah nanti kita akan mengambil dan remanen kemudian kita belah agar teman-teman tahu bagaimana sih di dalamnya bentuknya buahnya nah bagi yang belum tahu nanti akan saya belah teman-teman biar teman-teman tahu nah ini yang tadi jatuh teman-teman ini sudah agak gembur ya jadi yang jatuh ini buahnya sudah terlalu tua nah seperti ini gembur teman-teman kulitnya biasanya rasanya ini agak manis asam kayak juut teman-teman nah seperti ini gembur teman-teman kalau yang ini belum kalau yang masih di dalam ini nah ini saya ambil nah kalau yang belum jatuh ini masih kencang teman-teman jadi sudah hitam pekat akan tapi belum gembur itu sangat manis sekali teman-teman beda dengan yang sudah terlalu tua tadi yang kulitnya sudah gembur nah itu rasanya manis asam ya teman-teman kalau yang seperti ini belum terlalu tua karena ini belum hitam pekat kalau sudah hitam pekat teman-teman itu sudah enak nah itu ya untuk mengetahui ciri khas nah dilihat seperti ini ini aja sudah kelihatan teman-teman yang tengah ini yang sudah terlalu tua yang gembur tadi nah itu yang biasanya rasanya kayak juut gitu kalau ini selalu tua saya sarankan kalau memanen ya hitam pekat seperti ini tidak terlalu tua jadi masih rasanya manis teman-teman jadi seperti itu ya berdasarkan pengalaman saya saja teman-teman selama menikmati buah anggur Brazil Preto ini nah untuk yang masih muda itu ya hijau seperti ini ini pohon usia 3 tahun up dari biji Alhamdulillah sudah berbakti teman-teman ya Alhamdulillah dan ini nanti kita akan belah biar teman-teman tahu bagaimana isi dalamnya itu ya teman-teman kita akan belah anggur Brazil Preto biar teman-teman tahu bagaimana isi dalam anggur Preto ini atau dagingnya seperti apa kita belah dulu oke kita belah oke Bismillahirrahmanirrahim kita belah nah jadi seperti ini teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman anggur Brazil Preto itu terdapat satu biji di dalamnya nah kemudian kalau rasanya yang sudah saya jelaskan tadi kalau hitam pekat seperti ini dan belum gembur itu manis teman-teman sangat manis akan tetapi kalau sudah terlalu tua dan kemudian dipegang itu agak gembur-gembur gimana gitu kulitnya nah biasanya itu rasanya ada asam manis kayak juwet teman-teman tahu ya juwet itu nah juwet itu ya kalau saya kecil itu gratis itu ambilnya juga warnanya hitam tapi ya manis manis asam enak nah ini teman-teman ada bijinya satu ini nanti jangan dibuang ya bijinya ini karena masih bisa disemai tuh bijinya seperti ini nanti kita akan semai teman-teman jadi meskipun dari biji kalau jenis varian Preto itu cepat berbuah teman-teman jadi jangan dibuang ya teman-teman nah untuk indukannya itu sudah sering berbuah nah ini buahnya banyak sekali teman-teman ini tinggal dipanen saja dan sekali lagi bijinya jangan dibuang dikumpulkan dan disemai jadi gitu ya teman-teman oke saya rasa cukup ya untuk berbagi pengalaman dalam bertani hari ini terima kasih setelah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreasi bertani inspirasi bertani